Jembatan yang menghubungkan empat kecamatan di Kabupaten Pali saat ini kondisinya memprihatinkan. Selain besi penyangga yang rusak, ujung jembatan juga sudah tergerus air sehingga membentuk lubang besar. Kondisi jembatan besi yang berada di Risa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, sungguh memprihatinkan. Pada ujung jembatan terlihat berlubang dengan diameter cukup besar akibat tergerus hujan. Tiang penyangga jembatan pun banyak yang rusak dan berkarat sehingga membahayakan pengendara saat melintas. Rusaknya jembatan ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama namun karena tak pernah dilakukan perbaikan, kondisinya pun semakin parah. Padahal jembatan ini merupakan satu-satunya akses warga Ibu Kota Kabupaten Talang Ubi menuju empat kecamatan di Kabupaten Pali. Menurut warga, jika terus dibiarkan jembatan yang sudah berusia 20 tahun ini akan roboh dan akan mengganggu aktivitas warga. Rusakan jembatan ini sudah sangat lama oleh karena itu kami selagi masyarakat Desa Sungai Ibul mengharapkan pada pihak terutama Pemca Pali untuk mengadakan perbaikan. Karena ini akses perjalanan yaitu di Kabupaten Pali ini meliputi empat kecamatan. Ini jalur ini sangat penting bagi masyarakat Desa Sungai Ibul dan terutama masyarakat kecamatan, abab, penukal, maupun tanabang. Kerusakannya sudah berapa lama ini? Kerusakan jembatan ini sudah sangat lama oleh karena itu kemarin sudah diperiksa, mungkin belum ada. Tidak lanjut dari pihak pun, manapun, dan juga kami, sama masyarakat, mengharapkan juga untuk bantuan Rustama Pemca Pali untuk memperbaiki jembatan ini. Agar kondisi jembatan tidak semakin parah, warga melarang kendaraan berat dan truk untuk melintas jembatan. Warga berharap pihak terkait segera memperbaiki jembatan yang rusak tersebut. Deddy Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.